Shalom, Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Pernahkah diantara kita menjumpai adanya doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan? Dan bagaimanakah respon kita ketika menjumpai adanya doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan? Kitab Masmur pasal 88 ayat 15 Mengungkapkan perasaan putus asa yang sedang dirasakan oleh pemasmur saat itu Sehingga dia katakan Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Dan perasaan demikian kadangkala juga dimiliki dalam hati seseorang Yang mendapati adanya doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Tidak ada satu doa pun yang terlewatkan dari perhatian dan pendengaran Tuhan Tuhan mengerti apa yang sedang kita doakan Oleh sebab itu, jangan berhenti untuk tetap terus berdoa Dan lakukan seperti apa yang dikatakan dalam Masmur 88 ayat 14 Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong Dan pada waktu pagi, doaku datang kehadapanmu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!